Setelah 6 kali seperti di prank, masihkah kabar kepulangan risik layak dipercaya? Ditulis oleh Widodo SP di Sewart.com Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Saya pernah kena prank sekali, semasa masih menjadi mahasiswa gara-gara ulah teman-teman kontrakan pada waktu saya berulang tahun Melihat ada kado yang dikemas dalam kardus, diletakkan di depan pintu kamar kontrakan, tentu ada rasa senang karena memang momennya pas Sambil berharap akan dapat hadiah, saya pun membuka kardus tersebut yang ternyata isinya jreng-jreng-jreng Makanan yang semuanya hanya berukuran separoh dari porsi wajar Ada nasi dalam porsi kecil tapi separoh, gorengan bakuan yang hanya setengah, sedikit sambal tanpa minum Jika dibilang hadiah kejutan, makanan tersebut bagi saya tampak seperti sampah Yang langsung saya buang ketong sampah yang terletak di teras kontrakan sambil ngedumel Kalau gak niat ngasih pemberian atau hadiah, bok ya jangan begini Terkait prank makanan sampah tadi, sampai hari ini pun tidak ada kejelasan siapa pelakunya Sempat sih saya berharap bahwa prank tersebut hanya pembuka sebelum hadiah sebenarnya diberikan Tetapi rupanya pemikiran saya terlalu positif dan beriman Karena sampai hari ini pun tidak ada hadiah susulan yang sempat saya pikirkan itu Di prank memang tidak enak apalagi jika lebih dari sekali Untuk perkara yang sama, yang hanya bertujuan untuk kesenangan si pelaku Atau hanya bermaksud ngerinjain tanpa ada kesungguhan Untuk menyenangkan hati dari si penerima pemberian Atau yang menjadi objek dari tindakan prank tersebut Nah, bicara soal prank dengan segala variasinya Ingatan saya akan pengalaman pribadi kena prank dua kali tadi memang terpicu tanpa sengaja Ketika saya membaca berita kronologis janji kepulangan seorang risik sihat Seperti dilansir laman detik.com pada 16 Oktober 2020 Yang ternyata sampai berita itu dirilis sudah terjadi sebanyak enam kali Begini cerita singkatnya berdasarkan kronologis waktunya Terhitung sejak April 2017 Dimana orang itu sudah berada di Arab Saudi Tetapi sampai sekarang hanya kabar kepulangannya saja yang sampai Tetapi orangnya masih enjoy di sana Bagi ini meminjam istilah sekarang Cuma kabar yang seperti prank Karena tak kunjung terrealisasi Kabar pertama 12 Juni 2017 Habib Risik pertama kali dikabarkan akan segera pulang ke tanah air pada Juni 2017 Risik disebut akan tiba di Indonesia pada 17 Ramadhan atau 12 Juni Juru bicara DPPFP Islam Matmarif saat itu mengatakan Bahwa tidak ada permintaan khusus dari Habib Risik kepada pihak kepolisian terkait kepulangan ini Kabar kedua 17 Agustus 2017 Risik dikabarkan berencana pulang lagi untuk menghadiri perayaan hari lahir Front Pembela Islam Atau FPI pada 17 Agustus Saat itu FPI menyatakan akan mencoba berkomunikasi lebih dulu dengan kepolisian agar kasus yang menjeratnya dihentikan Dia berharap ada solusi terbaik antara pihak Risik dan kepolisian sebelum kepulangan tersebut Singkat cerita kepulangan Risik batal terrealisasi Kabar ketiga 2 Desember 2017 Risik kembali dikabarkan akan pulang dalam reuni aksi pada Sabtu 2 Desember 2017 di lapangan Monas Jakarta Pusat Dalam kegiatan ini Habib Risik Sihab dijadwalkan akan hadir Lagi-lagi kabar kepulangan Risik tidak terrealisasi untuk ketiga kalinya Risik masih tetap di Saudi Kabar keempat 21 Februari 2018 Kali ini kabar terdengar lebih meyakinkan Beredar foto etiket atas nama Risik dengan tanggal kepulangan 21 Februari 2018 Disitu tertulis bahwa Habib Risik akan tiba pada pukul 09.00 WIB Namun pada hari H sesuai berita kepulangan itu Jembaah yang ingin menyambut sang Habib lagi-lagi kecewa Risik mengumumkan dirinya batal pulang karena belum mendapat petunjuk dari Allah Kabar kelima 13 Oktober 2020 Pada momen demonstrasi menolak omnibus Undang-Undang Cipta Kerja pada awal pertengahan Oktober ini Kabar bahwa Risik kendak pulang ke Indonesia juga terdengar lagi Ketua Umum FBI Ahmad Sobri Lubis mengumumkannya saat berorasi tolak Undang-Undang Cipta Kerja Sobri menyebut bahwa cekal dan denda terkait Habib Risik di Saudi sudah dihapus Tanpa merinci soal cekal dan denda yang dimaksud Dia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi Kabar ke-6.26 Oktober 2020 Di media sosial Twitter beredar video berisi tayangan Risik mengumumkan akan pulang ke Indonesia bersama keluarganya dalam waktu dekat Video itu berdurasi 1 menit 30 detik Kali ini Selamat Ma'arif tidak menjelaskan secara detail terkait rencana kepulangan tersebut Namun dia menyebut tanggal kepulangan akan disampaikan sendiri oleh Habib Risik Apakah kali ini Risik akan beneran pulang? Pertanyaan bernada sindiran ini mengakhiri berita yang dibuat oleh jurnalis detik.com Pertanyaan yang mungkin juga mewakili rasa penasaran banyak pembaca Tetapi saya justru meyakini bahwa Risik tidak akan pulang seperti yang diberitakan oleh Ma'arif Setidaknya dalam waktu dekat sampai ada berita tak jelas selanjutnya mengenai kepulangan Risik Seandainya saya ada di posisi sebagai pengikut orang itu Setelah 6 kali berita kepulangan tapi terkesan prank Lebih baik saya segera cabut dan mencari hiburan lain Daripada berharap, berharap, dan berharap terus Tapi ujungnya cuma bisa gigit sendal Eh maksudnya gigit jari Buat apa toh ya? Saya kadang kasian tapi sedikit saja kasiannya sama orang-orang yang mau saja dijanjikan sesuatu yang hanya memainkan perasaan Tetapi tidak pernah ada bukti atau setidaknya ada upaya nyata Jika misalnya kendala kepulangan karena overstay dan harus membayar Mereka tinggal urunan saja dari umat yang kabarnya jumlahnya bejibun itu Tarik saja 100 ribu per orang Nanti lihat berapa yang terkumpul Siapa tahu cukup bisa untuk ngulangin beliau kan? Cuma harap diingat kalau nanti Rizik beneran pulang ke Indonesia Ada setumpuk kasus hukum yang sudah menanti Rizik di tanah air Siap tidak hadapi kasus-kasus hukum itu Kalau tidak siap plus kalau boleh sarankan Pip, lebih baik ente di sana saja Nikmati masa tua Nggak usah pulang selamanya Dan buat kelompok pendukungnya Sampai kapan kalian kuat kena prank begini? Sudah 6 kali loh Begitulah kena prank Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Ganjar dapat kado ualtah paling mengejutkan Dari ex-teroris Ditulis oleh Nina Nur di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan suara samara Di channel TV Jurnal Kemarin bertepatan dengan hari sumpah pemuda Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Juga merayakan ulang tahun ke-52 Nama Ganjar di percaturan politik tanah air Sedang berkibar Walaupun tidak pernah gembar-gembur Kewar-kewar maunya pres Anehnya nama Ganjar terus melejit Hingga sekarang Menduduki posisi pertama Di berbagai survei elektabilitas capres 2024 Menurut saya ini hebat Karena Ganjar tidak pernah menyentuh Urusan capres-capresan Dia hanya melakukan tugas dan fungsinya Sebagai seorang kepala daerah Dengan sebaik-baiknya Prestasinya banyak Kemampuannya berkomunikasi Dan berkonsolidasi dengan warga jatang pun bagus Respon Ganjar terhadap aduan masyarakat Yang disampaikan pun cukup oke lah ya Sementara buat penanganan pandemi COVID-19 Jateng tidak merepotkan pemerintah pusat Nah tentu sebagai yang berulang tahun Kemarin itu Ganjar Pranowo mendapat berbagai kado dari banyak pihak Ada satu kado yang bikin Ganjar sangat terkejut Sehingga menjadi sangat istimewa Kado apa ya? Begini ceritanya Ketika kemarin Ganjar menuju lokasi upacara peringatan hari Sumpah Pemuda Langkahnya terhenti karena dihadang oleh seorang laki-laki Dia ini juga akan menghadiri upacara Sumpah Pemuda Namanya Sri Puji Mulyosiswanto Sri Puji ternyata adalah seorang ex-NAPI teroris Dia bahkan pernah dua kali di penjara terkait terorisme Yakni tahun 2005 Karena keterlibatannya menyembunyikan teroris yang termasuk Most Wanted Yaitu Nurdin M. Top dan Dr. Azhari Mereka adalah otak atau perancar aksi pengeboman di Bali Bom Bali 1 dan 2 Dan serangan-serangan lainnya Lalu di kasus kedua pada tahun 2010 Sri Puji juga terlibat dalam menyembunyikan Abu Tolud Alias Imran Paihagi Salah satu pentolong kelompok jamaah islamiah atau JI di Indonesia Peran Sri Puji di kasus kedua ini adalah sebagai sopir Atas semua kasus itu Sri Puji pernah menjalani hukuman penjara di Nusa Gambangan Mako Brimob dan Lapas Kedung Pani Melihat sejarah kehidupan Sri Puji Kalau jadi Pak Ganjar Bisa deg-degan saya sampai dihadang begitu Namun ternyata Sri Puji menghadang Ganjar untuk mengucapkan selamat ulang tahun Dan memberikan hadiah istimewa Selamat ulang tahun Pak Ini kado dari kami teman-teman eks-napi terorisme Yang ada di Yayasan Persadani Sebagai bukti bahwa kami telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Kata Sri Puji Wow Kamu Thomas gimana? Sehat kan? Teman-teman juga semuanya sehat Ini apa? Coba saya buka ya Ucap Ganjar Pak Ganjar akrab ya sama warga Duh yang di Jekardah bisa ngiri nih Ternyata kadonya berbentuk bendera merah putih berukuran 40 cm x 60 cm Ini bendera kami jahit sendiri Pak Sebagai simbol bahwa kami eks-napi ter Atau napi teroris telah menyatakan kembali pada NKRI Kata Sri Puji Ganjar pun kemudian menyatakan dirinya sangat surprise alias terkejut Dengan kado tersebut Dari mereka yang pernah tersesat dan sekarang kembali ke Ibu Pertiwi Ganjar juga menyatakan akan terus mendampingi mereka agar bisa kembali ke masyarakat Sri Puji dan beberapa eks-napi teroris memang diundang untuk hadir dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda kemarin Di antaranya Joko Triharmanto alias Jack Harun juga terlibat dalam bom Bari Surono alias Padri alias Suro alias Abdul Bari Warga Tegal Gede yang dulunya menyediakan tempat tinggalnya untuk rapat peledakan bom J.B. Marriot 6 Agustus 2003 silam Dan Pai Min, kasus rencana meracuni polisi lewat makanan di kantin-kantin Polsek atau Polda Mereka mengaku sangat senang menjadi undangan di upacara tersebut dan menjadi pembangkit semangat untuk terus berbuat baik Ada beberapa pesan dari para eks-napi teroris ini yang saya kira perlu kita sebarkan Sri Puji menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam terorisme berawal dari rasa empati melihat saudara-saudara sesama muslim yang dizolimi Karena emosional yang tidak terkendali, ia lama-lama masuk ke jaringan itu Namun sekarang dia justru menyampaikan pesan kepada kawan-kawannya yang masih menjadi teroris untuk membuka ruang diskusi dan dialog Karena dengan itu pasti akan ada solusi Kami berharap Pak Ganjar bisa menjadi teladan bagi pejabat lain untuk bisa merangkul Khususnya kami sebagai teman-teman eks-napiter Karena dengan cara itu akan lebih efektif menyadarkan mereka Kata Sri Puji Sedangkan Joko Triharmanto berpesan pada anak-anak muda di Indonesia Agar tidak mudah terprovokasi Anak muda diminta bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak salah memilih guru Untuk teman-teman yang masih memiliki paham radikal dan menentang NKRI Mari kita banyak belajar Menimba ilmu dari banyak guru Jangan mencari perbedaan tapi mari kita pencari persamaan Katanya Pesan-pesan itu saya kira sangat tak mengenai para pemuda yang sering terlihat garang di medsos Lalu sembarangan tuding sana-sini Fitnah pemerintah mencacimaki dan menghina Presiden Jokowi Nanti kalau ditangkap ngakunya kilaf atau mewek Tuh baca pesan dari eks-napiteroris Mereka bukan orang-orang sok tahu atau sekedar mengunggah gambar penghinaan terhadap lembaga negara di medsos Mereka pelaku yang pernah tercebur ke dalam lumpur yang pekat dan dalam Mereka sekarang sudah sadar bahkan jadi warga yang bisa menjadi tauladan Rata-rata mereka sudah jadi wira usaha yang sukses Misalnya Sri Puji sekarang sudah jadi pengusaha budidaya lele Memang tidak semua eks-teroris bisa seperti mereka Artinya ada proses seleksi dan proses adaptasi yang panjang Gubernur Ganjar sendiri termasuk yang menolak secara tegas ketika ada isu kepulangan para teroris ISIS XWNI pada awal tahun ini Namun mereka yang hadir dalam upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Semarang, Jawa Tengah kemarin Adalah contoh terbaik dari berhasilnya program deradikalisasi yang patut kita apresiasi Selamat ulang tahun Pak Ganjar Semoga selalu sehat dan tambah sukses dalam pekerjaan atau karir politiknya Selalu dari kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sampara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye